Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers pastinya teman-teman ya Oke jadi di video kali ini kita akan main game Grotopia tapi sebenarnya bukan main Grotopia tapi guys gua mau ngebahas soal video gua tentang tutorial bikin ID di Infinix Note 30 ya atau di HP Infinix saya teman-teman Nah jadi teman-teman ada beberapa dari kalian komentar hal bukan komentar sih aku tercantol dengan satu komentar yang saat ini teman-teman yang gua mau bahas yaitu Bang buat apa sih settingan ini ya settingan settingan apa guys ya bener sekali DPI ya Bang buat apa sih settingan DPI nya Bang Oke gua mau jelasin disini teman-teman settingan DPI itu buat apa settingan DPI itu itu yang gua mau jelasin teman-teman kalau DPI itu adalah font dari screen layar kalian jadi nih ya aku mau kasih kalian tunjukin ya guys ya ini gua nggak setting apa-apa gua normalin teman-teman ya nanti gua gua bakal tunjukin gimana tampilannya ketika kalian bikin ID gitu ya eh apa sih fungsinya dari itu Bang gitu ya nih aku kasih tahu ya jadi fungsinya itu adalah ketika kalian punya puzzle guys atau eh nah ini agak sedikitnya ini kayaknya agak sedikit nge-like guys ya kebiasaannya nge-like mulu ya itu gak artinya juga aku coba deh aku coba ini deh mode pesawat dulu deh mode pesawat dulu mungkin nge-like gara-gara mode pesawat dulu guys ya Oke kita mau nge-like dulu nah kalau biasanya aku bikin ID itu guys ya aku mode pesawat dulu baru masuk ke game grotopia nya gitu baru gua ini nah ini gua coba dulu bisa atau enggak mungkin nge-like nah ini ini dia guys tampilannya mana ya tampilannya iya masuk apalah ya intinya tuh dia tuh kayak muncul kayak gini guys tuh kan nge-ebak dianya nge-ebak guys nah dia bakal tampil kayak gini kalau kalian kliknya nah dia ke besar nih gitu kan besar gitu kan kalian susah kan mau ngeliatnya gitu kan kalian bisa setting ke DPI nya guys biar dia layarnya kecil ya resolusinya kecil gitu biar kalian bisa nge-click sesuai apa yang kalian inginin misalnya ada minta mobil gitu kan ya ikutin aja mobil gitu nah ini mobil terus habis itu verifikasi ya dia enggak mau kan tuh ini kita pilih dulu ada lagi nggak mobil nggak ada kan nah ini kayaknya mobil nah tuh kan gambarnya juga separuh guys Oh ada yang baru Oke nah udah nih ah kalau udah kali samit gitu ya Nah harusnya bisa sih Oke tuh jadi gitu guys ya fungsinya DPI itu ya fungsinya DPI itu kalian itu bakal tampilannya kayak gini ini guys ya fungsinya itu kayak gini nih nah kayak gitu ya jadi tampilannya itu adalah layarnya itu mengecil gitu ya ini tampilannya defaultnya guys kalau tampilan yang yang udah kita setting DPI nya dia bakal layarnya kayak gini ya perbandingannya itu beda banget guys ya perbandingan layar ini sama layar yang gua udah edit ya maksudnya di edit DPI nya nah kalian lihat saja perbandingannya kayak gimana ya nanti gua bakal cantumin mungkin di akhir video deh gua bakal cantumin keduanya ya Jadi kalian bisa menilai yang mana yang menurut kalian bedanya gitu yang bedanya dimana Oke biar kalian bisa nilai Oke guys gua mau pamit dulu dan see you the next time kita di video bikinnya bye bye